Di peluk erat Reino Barak Syahrini di komen pria lain, lihat posisi tangan kaki inces. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syahrini dan Reino Barak akhirnya kembali ke Indonesia. Syahrini dan Reino Barak pun tanpa kian mesra, hal ini lantaran sampai membuat sosok pria lain ikut berkomentar. Itu terlihat dalam postingan di Instagram Syahrini. Terlihat Syahrini baru-baru ini kembali makan malam bersama Reino Barak dan beberapa sahabatnya. Foto-foto Syahrini saat makan malam di acara ulang tahun salah satu teman wanitanya, diunggah melalui media sosial Instagram at Princess Syahrini. Syahrini juga pamer dipeluk mesra oleh sang suami, pengusaha Reino Barak kalau mereka makan malam atau diner di restoran Oscar Jakarta. Terlihat wanita yang akrab di Sapa Inces itu memposting beberapa fotonya saat diner. Diawali dengan fotonya kalah dipeluk oleh Reino Barak, lalu diikuti foto-fotonya seorang diri dan diakhiri foto bersama dia dengan para kerabat. Tampak Syahrini berdiri di depan Reino Barak dengan posisi kaki menyilang. Terlihat Reino Barak memeluk pinggang Syahrini, Syahrini pun memegang tangan sang suami yang sedang memeluk tubuhnya itu. Oscar Jakarta terang Syahrini melalui caption dikutip dari tribun jatim.com dari Banjar Masinpos. Tampak dalam kolom komentar postingan tersebut ada Tokuzaki yang ikut menanggapi foto unggahan Syahrini. Melalui komentarnya itu, Tokuzaki menyebut kepulangan Syahrini ke tanah air. Welcome home, finally ya sampai di tanah air? Komentar Tokuzaki. Syahrini kemudian membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. At Tokuzaki haturnuhun, Alhamdulillah balas inces. Tak hanya dia, ada juga beberapa kerabat yang mengomentari penampilan dari Syahrini. Seperti pemilik akun Instagram at okiasokawetril yang menyoroti paras inces sekarang. Cantiknya jengprinses at prinses Syahrini ujarnya. Sebelumnya, Syahrini kedapatan menghabiskan waktu akhir pekannya bersama para keponakannya. Tak pelak, Reino Barak pun ikut berenang dengan keponakan-keponakannya itu di rumah Syahrini. Momen tersebut diabadikan Syahrini melalui Instagram storiesnya. Syahrini merekam aktivitas dari Reino Barak yang lagi berenang. Terlihat pengusaha berdarah jupang tersebut bolak-balik mengitari kolam renang yang berbentuk persegi panjang itu. Ditemani oleh dua keponakan perempuannya yang ikut cemburan bersamanya. Dan Syahrini yang memantau dari tepi kolam. Yeay, seru Syahrini. Sementara itu, Reino Barak dan dua keponakannya terus berenang bahkan saling bertukar kacamata. Keseruan tersebut juga terpancar dari keceriaan Syahrini yang tertawa saat mendekatkan kameranya tepat pada wajah Reino Barak. Yang sedang menggunakan kacamata lucu, look uncle tuturnya. Sementara itu, Reino Barak dan dua keponakannya terus berenang bahkan saling bertukar kacamata. Berkeluar lagi, masa lalu hingga hubungan spesial dengan Syahrini dibongkar. Fix selingkuhan. Lama tak terdengar kabarnya, Lauren seorang pria yang mengaku papa angkat Syahrini kembali menyinggung sang inces. Kali ini, lelaki bule itu mengunggah video lawas istri Reino Barak di Instagram. Video tersebut adalah potret Syahrini saat menjadi penyanyi dangdut bersama adiknya, Aisyah Rani. Sebagai informasi, keduanya pernah membentuk duo gelis sebelum sang inces terjun ke musik pop 2007 silam. Laurence kemudian memberikan pujian kepada Syahrini sebagai sosok artis yang multi-talenta. Ya, tak bisa dipungkiri mantan duet Anang Hermansyah itu mampu menaklukkan berbagai genre musik serta terjun ke dunia acting. Prinses Syahrini multi-talent, ujar Laurence di Instagram pribadinya. Ini menjadi unggahan teranyar Laurence mengenai sosok Syahrini di Instagram. Sebelumnya, ia mengucapkan ulang tahun kepada pelantun sesuatu. Di laman media sosialnya. Berbeda jauh dari postingan sebelumnya, Laurence mengunggah foto terkini Syahrini. Penyanyi 29 tahun itu tampil mempesona dengan bandana dan kacamata dengan pose tengah mencium bunga. Happy birthday sang putri ujar pria yang menggunakan nama akun Leo HK itu di Instagram. Pria bernama Laurence sempat heboh beberapa waktu lalu karena menyebut statusnya sebagai papa angkat Syahrini. Ia menceritakan pertemuan dengan sang inces terjadi di sebuah hotel kawasan Belanda. Penyanyi asal Bogor ini tak menampik bahwa Laurence pernah memintanya menganggap sebagai ayah angkat. Karena dia adalah ayah angkat dari temannya, maka Syahrini menghormati hal tersebut. Saya berteman dengan anaknya sejak tahun 2015. Kenal di Jakarta, dia sama suaminya kata Syahrini mengawali kisahnya dalam acara Perspektif di Metro TV. Kata si bapak Laurence nih bilang, Syahrini Laurence itu seperti sister kamu. Anggap saya bapak kamu jadi setiap kamu ke Belanda atau Eropa, anggap saya papa angkat kamu, imbu Syahrini. Kendati demikian, Syahrini mengungkapkan bahwa dirinya dengan pria asal Belanda tersebut tidak memiliki hubungan spesial. Ia mengakui hanya sebatas menghargai ayah dari temannya yang ia kenal sejak 2015. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!